Puji Tuhan, selamat pagi surat sekalian. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan apa yang sudah dimulai, direnungkan pada hari minggu yang lalu. Kita lanjutkan pada hari ini, di mana Tuhan benar-benar menghendaki hidup kita yang penuh dengan kemenangan, hidup kita yang penuh dengan kekuatan. Kita tidak boleh menjadi orang yang lemah, kita tidak boleh menjadi orang yang tidak berdaya, kita tidak boleh menjadi orang yang cengeng, kita tidak boleh menjadi orang yang putus asa, kita tidak boleh menjadi orang yang kalah. Mari kita buka Efesus pasal 5, perhatikan ayat-ayat yang penting ini, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, pada Efesus 5 ayat 15 sampai 17, ini adalah hal yang sangat penting. Sebab seringkali yang membuat kita mengalami kondisi kalah, lemah, tidak berdaya, putus asa, dan sebagainya, itu karena kita tidak memperhatikan kehidupan kita. Kita tidak memperhatikan hidup kita dengan sebagaimana mestinya. Kita lebih cenderung memperhatikan kehidupan orang lain. Kalau kehidupan orang lain, wah perhatiannya luar biasa. Seringkali kita justru menikmati kalau orang lain itu mengalami kondisi-kondisi yang buruk, kondisi-kondisi yang sial, kondisi yang celaka, kondisi yang tidak baik. Malah itu seringkali menjadi berita-berita yang viral ya, viral di sosial media kita. Tidak ada yang memviralkan akan kondisi dirinya sendiri, apalagi kalau itu adalah kondisi yang buruk. Seringkali perhatian kita justru kepada orang lain. Menilai orang lain padahal kita tidak diminta menilai. Kesimpulan-kesimpulan tentang orang lain padahal kita tidak diminta untuk melakukan itu. Dan itu semua adalah hal yang seringkali kita lakukan sehingga kita tidak memperhatikan akan kehidupan kita sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita pada ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama, artinya dengan benar-benar teliti. Apakah kita hidup sudah sesuai dengan petunjuk Tuhan? Apakah kita hidup sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan apa yang harusnya kita jalani? Seringkali kita hanya hidup sesuai dengan apa yang menjadi hawa napsu kita, keinginan hati kita. Tapi tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel, pindah dari Mesir menuju kanaan. Itu sudah jelas, kanaan adalah tempat yang baik, tempat di mana mereka bebas, tempat di mana mereka diberkati dengan luar biasa. Tapi kalau bangsa Israel tidak mau mengikuti akan petunjuk Tuhan, bangsa Israel melawan Tuhan, berontak kepada Tuhan, tentunya mereka tidak akan sampai kepada kanaan. Begitu juga ketika Tuhan berjanji. Janji Tuhan itu luar biasa. Tadi sudah dinyanyikan janji Tuhan itu betul-betul suatu hal yang indah. Satu hal yang pasti terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita sungguh-sungguh berada di dalam petunjuk Tuhan, di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan selanjutnya di sini pada ayat 15 tadi. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu bukan orang yang bodoh. Kadang-kadang orang bebal ini adalah orang yang pandai. Begitu pandainya, dia berkelit dari hal yang seharusnya benar. Sesuatu yang benar yang dia terima justru dia tolak dengan berbagai macam alasan yang dia rekakan secara pandai, secara cerdik, secara nalar yang baik. Itu orang yang pandai. Tapi hatinya bebal. Bebal ini masalah hati. Keras hati. Keras hati walaupun firman Tuhan sudah disampaikan berkali-kali. Dia seolah-olah hidupnya dikejar sama firman Tuhan. Dia sedang baca Alkitab firman Tuhan menegur hal yang sama. Dia dengarkan radio firman Tuhan bicara hal yang sama. Ketika dia dengarkan firman Tuhan di gereja, dia dengarkan firman Tuhan yang sama. Seolah-olah dia dikejar oleh firman Tuhan. Tapi karena hatinya bebal, hatinya keras, dia tidak mau peduli dengan firman Tuhan. Bahkan mencoba untuk mencari alasan, mencari jawaban untuk tidak mengikuti firman Tuhan dan lebih mengesahkan apa yang menjadi perbuatan hidupnya. Itu sebabnya seringkali, walaupun orang itu sudah Kristen, walaupun orang itu sudah percaya Tuhan, walaupun orang itu sudah bertahun-tahun di gereja, dia tidak mengalami perubahan. Dia tidak mengalami diberkati oleh Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu bukan masalah harta. Berkat Tuhan itu adalah masalah damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Banyak orang yang mungkin secara harta itu kekurangan. Mungkin dia juga tidak sehat tubuhnya. Mungkin dia punya banyak tantangan dan masalah dalam hidupnya. Tapi ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak bisa dibohongi, tidak bisa kita abaikan. Kita bisa saja berpura-pura senyum, pasang wajah penuh dengan damai, pasang wajah malekat, tetapi hati kita adalah hati iblis. Bisa seperti itu. Manusia itu pandai sekali dalam menutupi hal-hal yang buruk tentang dirinya sendiri dan pandai sekali menunjuk hal-hal yang dianggapnya buruk tentang orang lain. Ini adalah hal yang mau diingatkan pagi hari ini. Pada ayat 16, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu dipergunakan atau tidak, waktu tetap berjalan. Kita mau pergunakan waktu itu dengan baik atau dengan tidak baik, waktu tetap berjalan. Waktu tidak pernah mundur kembali. Ingat, kita mau salah jalan, mau benar di jalan, kita mau menggunakan dengan baik atau tidak baik, waktu tetap berjalan dan tidak pernah mundur kembali. Tidak pernah kita mendapatkan kembali apa yang sudah lewat. Tidak pernah kita mendapatkan kembali apa yang sudah dengan salah kita lakukan. Ingat, semuanya ini tidak akan kembali. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya waktu yang saat ini ada. Ada pada hidup kita. Saat ini ada di tangan kita. Kita harus gunakan dengan baik sebagai orang yang hidupnya, dikatakan di sini pada ayat 15 tadi, diperhatikan dengan seksama. Tidak ada gunanya Allah memperhatikan hidup kita dengan seksama, tapi kalau diri kita sendiri tidak memperhatikan hidup kita dengan seksama. Tidak ada gunanya Allah memberkati kita kalau kita ini menjadi orang yang bebal, tidak menjadi orang yang arif, yang penuh hikmat Tuhan. Dan dikatakan di sana, hari-hari ini adalah jahat. Sudah tahu bahwa kita sudah berada di akhir jaman. Semua hal menunjukkan dan menandakan bahwa kita ini sudah berada di akhir jaman. Baik kondisi alam, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Ini kalau mau dibahas, luar biasa. Saudara bisa melihatnya dengan luar biasa saat ini. Kemarinnya saya kirim di dalam grup ada satu video tentang peresmian sebuah gereja baru di Amerika. Biasanya peresmian gereja baru tidak masuk berita ya, karena biasa saja kalau di Amerika gereja baru itu biasa saja. Tapi yang luar biasa ini adalah gereja setan. Ada banyak gereja setan, tetapi saat ini ini gereja setan yang baru. Dan dimasukkan ke dalam berita. Satu hal yang luar biasa. Kondisinya itu betul-betul adalah kondisi yang makin hari dunia ini makin buruk. Makin hari penyakit itu makin luar biasa. Timbul penyakit baru yang tidak ada obatnya. Makin hari situasi ini semakin sungguh-sungguh serius, kondisinya semakin buruk. Ya kalau kita lihat sekarang hal-hal kejahatan, narkotika, dan sebagainya, semakin hari semakin luar biasa. Dan ini adalah fakta yang ada. Fakta yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Segala hal semakin hari dikatakan di sini sebagai hari yang jahat. Dan kejahatan ini muncul karena apa? Karena kuasa kegelapan bekerja di antara manusia. Kuasa setan iblis bekerja di antara manusia dan itu mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Situasinya betul-betul situasi yang tidak baik. Situasi yang buruk. Salah paham. Itu sangat besar sekali. Salah paham yang menimbulkan kemarahan dalam hati. Ketersinggungan, kebencian yang muncul. Ingat, seringkali kuasa kegelapan tidak mendorong kita untuk berbuat dosa. Tapi membuat kehancuran hubungan. Hubungan antara orang tua dan anak hancur karena kuasa kegelapan. Hubungan antara suami istri hancur karena kuasa kegelapan. Hubungan antara saudara dengan saudara yang lain hancur karena kuasa kegelapan. Hubungan antara kita, manusia, umat Tuhan dengan Tuhan hancur karena kuasa kegelapan. Hati-hati, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dikatakan tadi pada ayat 16. Sebab itu ayat 17. Janganlah kamu bodoh. Nah, baru di sini. Dikatakan janganlah kamu bodoh. Sebab seringkali kita secara bodoh melakukan eksekusi, melakukan tindakan, keputusan atas kehidupan kita yang cuma selembar ini. Saudara, kalau diberi bahan cuma selembar atau bahan yang sedikit, saudara tidak boleh melakukan kebodohan sama sekali. Katakanlah saudara menerima satu lembar kain untuk membuat baju. Dan saudara sudah mengetahui bagaimana patron pola dari baju itu harus dipasang. Saudara harus memasang begitu rupa. Jangan sampai salah potong. Sebab kalau salah potong sudah tidak ada lagi bahan ini. Jadi betul-betul kita harus berhati-hati. Kita harus sadar bahwa tindakan kita ini bukan tindakan bodoh. Seandainya kita tidak sadar, karena memang kita ini seringkali bodoh dalam kondisi tidak sadar. Tuhan menyadarkan. Ketika Tuhan menyadarkan asal tidak bebal hati kita, tidak keras hati kita, maka kita sadar, iya ya tindakan saya ini bodoh. Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya, tapi saya merusakkannya. dengan segala keinginan hawa nafsu saya, segala hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Dan ini adalah hal yang terjadi seringkali pada manusia. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Mengapa saudara diadakan di dunia ini? Bisa saja saudara tidak pernah lahir di dunia ini. Kalau saudara lahir di dunia ini ada kehendak Tuhan bagi saudara. Itu yang harus kita ketahui. Lalu ada kehendak Tuhan bagi hari ini. Kalau memang hari ini tidak ada kehendak Tuhan bagi saudara dan saya, mungkin kita tidak masuk pada hari ini. Tadi malam kita tidur, sudah langsung berangkat, keluar dari alam semesta ini, dan pergi ke dunia yang lain. Kita pergi ke alam kematian. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kita bisa bangun pagi, kita harus bertanya Tuhan, apa kehendakmu Tuhan? Pada hari ini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang tidak Tuhan perbuat dalam hidupku? Supaya kita bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Jadi di sini kalau kita lihat, kita supaya tidak bodoh, kita harus mengetahui, mengerti kehendak Tuhan. Kita harus memperhatikan hidup kita dengan perhatian penuh. Ayat 15 tadi mengatakan begitu. Dan dalam menggunakan waktu, kita harus menggunakan secara cermat. Ayat 16, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang jahat. Dan ayat 17, kita harus mengerti kehendak Tuhan, khususnya dalam memenangkan semua peperangan yang harus kita hadapi hari demi hari. Hidup kita seringkali berhadapan dengan peperangan. Kalau yang namanya peperangan itu, kadang-kadang tidak diminta. Kadang-kadang musuh menyerang kita tanpa izin dari kita. Musuh tidak, permisi dulu ya, saya mau minta izin menyerang Anda. Langsung saja serang. Jadi kalau kita tidak siap untuk berperang, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Kita harus siap untuk berperang. Kita baca lanjutannya Efesos 6. Ayat 10 sampai dengan ayat 13. Efesos 6, ayat 10 sampai 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawat tipu muslihat ibis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif lain dalam hidup kita. Dijelaskan di sini pada ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang harusnya menjadi bagian kita. Kita harus menjadi orang kuat. Tadi sudah saya katakan, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang yang lemah, orang yang kalah, orang yang tidak berdaya, orang yang putus asa, dan pesimis, dan sebagainya. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi, dikatakan pada ayat 10, orang yang kuat. Kamu harus kuat. Bukan kuat bagi diri kita sendiri, atau atas kekuatan kita sendiri. Tapi dikatakan di sini, kuat di dalam Tuhan. Artinya kita harus ada di dalam Tuhan. Kita sudah berada di dalam Tuhan. Sebab apa? Kita adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Dikatakan di sana, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus masuk di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu jangan hanya kita jadikan sebagai wacana. Jangan hanya kita jadikan sebagai sesuatu yang kita kagumi. Luar biasa Tuhan. Dasya Tuhan. Lalu kita puji Tuhan. Bukan hanya untuk itu. Tapi kita harus masuk ke dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Setiap hari kita, kita harus hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu bukan kita undang, hanya pada saat kita butuh. Seperti ban serep. Hanya kita pakai ketika ban kita kempes, ganti sama ban serep. Itu pun kalau ban serepnya tidak kempes juga ya. Seringkali kita gunakan Tuhan itu nanti, Tuhan kalau ada masalah baru saya gunakan. Tidak. Harusnya kita itu berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sepenuhnya kekuatan kuasa Tuhan. Bagaimana caranya kita berada di dalam kekuatan kuasa Tuhan? Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Serangan iblis selalu dalam bentuk tipuan. Sesuatu yang tipuan itu adalah sesuatu yang tidak sebenarnya. Sesuatu yang tipuan itu adalah sesuatu yang dikamuflase. Mengapa tentara itu tidak memakai seragam kuning menyala, atau memakai seragam orange yang terang? Karena kalau begitu tidak bisa sembunyi di semak-semak. Itu sebabnya tentara Indonesia memakai seragamnya warna hijau, dan seragamnya mirip-mirip daun, supaya bisa kamuflase masuk di dalam hutan dan tidak diketahui musuh. Itu strategi perangnya. Sehingga di sini kalau kita lihat, apa yang sifatnya kamuflase, apa yang sifatnya tipuan, memang untuk tidak diketahui pihak lawan. Nah saat ini iblis memakai kamuflase, iblis memakai tipuan, supaya apa tidak diketahui oleh kita. Kita ini dibohongi dari sejak awal. Kalau saudara nonton sulap, pertunjukan sulap apapun juga, begitu penyulapnya keluar, dia sudah mau menipu saudara. Begitu alatnya dikeluarkan, alat sulapnya dikeluarkan, itu sudah tipuan. Sebab sudah diberi kesan-kesan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dia ingin menimbulkan suatu kesan seperti yang dia harapkan. Jadi ada banyak cara hal itu, kalau hal itu memang hiburan ya, tapi ada banyak cara hal untuk menipu. Saya amati juga, kalau zaman dulu saudara beli parfum, saudara beli parfum, jangan beli yang di tempat isi ulang ya parfumnya ya. Parfum isi ulang, jangan, parfum yang benar nih, yang serius. Zaman dulu dosenya segitu, kotaknya setinggi itu, parfum di dalamnya juga botolnya segitu. Kalau sekarang enggak, dosenya segitu tetap tingginya, botolnya kecil di dalamnya. Lehernya botol saja yang sampai ujungnya dos. Jadi kalau diteken-tengen dari luar, oh sampai atas padahal cuma lehernya saja. Jadi botol berleher panjang. Ada macam-macam tipuannya. Supaya apa? Supaya bisa, harga mungkin tidak jadi naik, tapi ciloknya dibikin kecil. Lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Harga enggak naik, tapi ciloknya lebih kecil. Lama-lama cilok itu menjadi kecil sekali, sampai akhirnya kita belinya on-onan. Ini adalah satu hal yang seringkali menjadi strategi. Strategi atau cara. Orang memakai cara-cara seperti itu untuk berbisnis. Tapi iblis memakai cara-cara seperti itu untuk menjatuhkan kita. Untuk menggagalkan hidup kita. Untuk mengalahkan kita. Hati-hati. Hati-hati akan tipu muslihat iblis. Bagaimana cara berhati-hatinya? Yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bisa bertahan. Tuhan tidak akan menyingkirkan iblis itu dari depan kita. Tapi Tuhan melengkapi kita supaya kita bisa bertahan. Melawan tipu daya iblis. Apapun juga bentuknya. Situasi-situasi yang mungkin salah. Situasi yang mungkin membuat kita jadi banyak hal ya situasi sederhana. Saudara sedang punya masalah dengan pasangan saudara. Katakanlah begitu. Lalu pasangan saudara entah dijamah hatinya oleh Tuhan. Sehingga pasangan saudara telepon ke saudara. Telepon. Tapi saudara terlambat ngangkatnya. Sehingga berhentilah teleponnya. Saudara kaget, pasangan saya telepon ini berarti mau punya usaha rekonsiliasi ini. Perbaikan ini. Saya harus telepon kembali. Kalau enggak nanti keburu dia nyangkanya saya enggak mau terima ini. Karena saya mungkin masih marah dikiranya begitu. Saya coba telepon lagi. Mau telepon lagi? Pulsa saudara habis. Enggak bisa telepon. Waduh gimana saya harus cepat-cepat beli pulsa. Saudara tahu di ujung jalan sana ada tempat jual pulsa. Saudara pergi ke sana. Ada tokonya buka. Tapi hari itu dia tidak berjualan pulsa. Karena kuotanya habis. Kuota untuk jualan pulsanya habis. Jadi gimana? Saya harus ke sana. Saudara pergi ke sana. Keburu si pasangan saudara sudah salah sangka. Dikiranya saudara tidak mau menerima telepon dari dia. Ketika saudara sudah beli pulsa, saudara telepon. Pihak pasangan saudara tidak mau terima. Ngapain tadi? Dia nolak-nolak. Sekarang saya. Emangnya cuma kamu yang bisa nolak saya. Saya juga bisa reject kamu. Di-reject, di-reject, di-reject. Cintanya di-reject sekalian. Akhirnya, bah. Tidak ada rekonsiliasi. Tidak ada perbaikan. Yang adanya adalah keributan makin luar biasa. Karena hanya masalah-masalah sepele yang tidak diketahui. Kalau saudara dan saya menjadi penonton dari pasangan ini, kita tahu. Enggak kok, pasanganmu enggak begitu. Kamu juga jangan begitu dan sebagainya. Tapi kalau kita yang mengalami sendiri, mungkin kita juga ikut salah sangka seperti itu. Iblis itu tipu muslihatnya luar biasa. Kuasa kegelapan itu luar biasa. Mengatur segala sesuatu supaya akhirnya bentrok. Akhirnya hubungannya rusak. Akhirnya hubungannya pecah. Dengan berbagai macam hal. Kadang-kadang juga mungkin ya. Ada masalah. Orang masalah suka dan tidak suka. Like and dislike. Bahaya sekali kalau orang mempunyai like and dislike. Dan orang itu sebagai penilai. Katakanlah dosen. Katakanlah guru. Dosen ini suka kepada mahasiswa ini atau mahasiswi ini. Maka diberinya nilai yang tinggi. Enggak suka kepada mahasiswa ini, mahasiswi ini. Diberinya nilai yang rendah. Like and dislike. Dan kadang-kadang juga terjadi pada penilaian-penilaian yang ketika saudara suka kepada seseorang, saudara anggap benar semua perkataannya dia. Tapi ketika saudara tidak suka pada seseorang, saudara anggap salah semua perkataannya dia. Ketika saudara suka kepada orang itu, maka lawakannya dia yang super garing, saudara ketawa terbahak-bahak. Sementara saudara tidak suka kepada orang ini, lawakannya yang luar biasa, punya nilai humor yang tinggi, saudara tetap merenggut. Apaan itu? Lucon apa? Enggak lucu dan sebagainya. Karena saudara tidak suka dengan orangnya. Hati-hati. Itu sebabnya saya selalu ingatkan kepada saudara. Makan lemper, buang bungkusnya, makan lempernya. Mungkin kita tidak suka dengan bungkusnya, tapi isinya kan lemper. Kalau orang bisa menilai seperti itu, orang itu sudah berada di dalam yang namanya hikmat. Orang yang tidak berhikmat sulit untuk memisahkan dua hal itu. Sulit Pak Andri untuk memisahkan ini. Kalau saya sudah jengkel sama seseorang, ya jengkel, semua apa yang dilakukannya itu salah semua. Saya tidak mau menerima apapun yang dilakukannya. Sudah pastilah, dia pasti kalau masak ya nggak enak, dia pasti kalau ngomong ya salah, dia pasti kalau jual barang ya palsu, dia semuanya jelek lah. Karena saya tidak suka like and dislike. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, nggak akan terpancing di sana. Setan Iblis tahu, tidak banyak orang berhikmat. Itu sebabnya setan Iblis memakai siasat. Siasatnya apa? Seperti dikatakan di sini, tipu muslihat. Karena perjuangan kita, ingat, bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan melawan hal yang kelihatan. Bukan melawan manusia yang terlihat. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. melawan roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita yang sesungguhnya. Jadi kita harus tahu, kadang-kadang lawan ini memakai orang lain untuk menembak kita. Tapi kadang-kadang juga lawan ini, yaitu roh-roh jahat ini, memakai diri kita sendiri untuk meracuni kita. Ada dua cara orang itu mati. Satu adalah mati ditembak sama musuh, satu lagi orang itu ngambil pistol, nembak dirinya sendiri. Dor, mati. Dia bunuh diri. Kenapa? Karena yang membunuh dia, bukan orang lain, yang membunuh dia dirinya sendiri. Dan seringkali hal ini terjadi pada kita ketika setan iblis mempengaruhi kita. Kita bukan kesetanan, bukan. Bukan juga kita kesurupan, bukan. Tapi pengaruh kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita sehingga kita salah berpikir, salah di dalam merasa, dan kita bertindak hal-hal yang bodoh, yang dilakukan dengan kedegilan hati. Hati-hati. Ini adalah hal yang terjadi melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga kita perlu hati-hati. Sebab itu, ayat 13, sekali lagi diingatkan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan milih-milih senjata Allah, tapi perlengkapan senjata Allah itu seluruhnya harus kita ambil, harus kita kenakan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kapan hari yang jahat itu? Kapan sih hari yang jahat itu? Orang kadang-kadang berhitung. Berhitung, oh kamu syonya monyet. Bintangnya kamu Leo. Binatang semua ini, monyet, Leo. Kamu itu hari jahatmu atau hari sialmu tanggal sekian. Itu orang itu berhitung di dalam kapasitas atau kemampuannya. Tapi kalau firman Tuhan ingatkan, hari yang jahat bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok, bisa terjadi lusa, bisa terjadi setiap hari. Karena setan iblis bagaikan singa yang mengau-mau mencari mangsanya. Tiap hari ada kemungkinan kita diserang oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa setan iblis, roh-roh jahat di udara ini. Ambilah seru penguat senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Tetap berdiri ini menunjukkan kemenangan. Cuman dulu saya katakan orang bertanding, melihat pertandingan gladiator. Maka gladiator yang tetap berdiri sampai akhir itu yang menang. Yang kalah pasti mati dan tidak berdiri. Yang dikatakan di sana, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sesudah kamu menyelesaikan peperangan. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan supaya kita menang mengatasi masalah dan persoalan yang ada. Saya baru-baru ini mendengar cerita begini. Ada orang, saya agak lupa dia show-nya apa. Cuma di dalam tahun anjing tanah, ini kita masuknya anjing tanah. Anjing tanah di dalam Imlek yang akan datang ini, orang tadi itu show-nya tidak cocok. Sial dengan anjing tanah. Sehingga dia harus menyebrangi laut dulu untuk mengatasi masalahnya dia ini. Menyebrangi laut ini, ya laut apa ya? Laut bisa dari Jakarta pergi ke Pulau Seribu juga bisa. Tapi laut juga bisa dari Jakarta pergi ke Los Angeles juga bisa menyebrangi laut. Saya tidak tahu. Ini saya pikir sih mau jalan-jalan ini. Jadi kalau saudara mau suami saudara diajak jalan-jalan tidak mau, saudara bilang, anjing tanah ini tahun ini bentrok sama siu saya. Saya harus diajak jalan-jalan ke Hongkong atau ke mana lah. Nanti saudara bisa ikut jalan-jalan dengan alasan seperti itu karena menganggap ini menghilangkan sial. Tidak bisa dihilangkan dengan cara begitu. Hanya bisa diatasi dengan senjata Allah. Bagaimana sesungguhnya perlengkapan senjata Allah ini? Kita baca Efesius 6 ayat 14 sampai dengan ayat 18 bagian awal. Efesius 6 ayat 14 sampai 18 bagian A. Efesius 6 ayat 14 sampai 18 A. Jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sijaran. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah di dalam segala doa dan permohonan. Kalau saudara dan saya masih ingat kita masuk di dalam tahun 2018 ini dengan tema kita bukan cuma tema tapi apa yang Tuhan tunjukkan pada kita di dalam tahun 2018 ini saudara mungkin masih menyimpan ayat yang saudara terima di akhir tahun 2017 yang lalu kita masuk di dalam tahun yaitu dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memelihara kita? Seringkali kita berpikir kita ini seperti sosok yang sangat lemah yang harus dilindungi oleh Tuhan sebagai bodyguard kita. Tidak salah juga. Penilaian begitu tidak salah juga. Tapi Tuhan di dalam Efesus 6 ini memberitahukan kepada kita bagaimana cara Tuhan memelihara kita yaitu dengan memperlengkapi kita dengan seluruh senjata Allah. Seluruh penengkapan senjata Allah itu meliputi apa saja? Pertama ayat 14 jadi berdirilah tegap. Itu salah satu senjata Allah perlengkapan senjata Allah yaitu berdiri tegap. Berdiri tegap ini merupakan sikap waspada. Sikap berjaga-jaga. Tidak ada orang yang tidur sambil berdiri tegap. Tidak ada. Saya pernah lihat orang yang berjaga di salah satu pos polisi salah satu pos jaga dengan membawa senjatanya itu mungkin tugasnya sampai terlalu malam sampai ngantuk sekali tapi dia bisa sempoyongan tidak bisa berdiri tegap jadi bisa tiba-tiba mau jatuh saudara kalau ngantuk juga gitu meskipun lagi duduk kayaknya sementara lagi hilang sempoyongan kita inginnya tidur kalau ngantuk berdiri tegap merupakan sikap waspada berdiri tegap merupakan sikap berjaga-jaga itu berdiri tegap kalau kita mau dilengkapi dengan senjata Allah mau menang melawan kekuatan iblis kuasa gelap kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga dan berdiri tegap menggambarkan penuh kekuatan orang yang punya kelemahan orang yang tidak berdiri ngantuk saja tidak usah punya kelemahan terauh jauh ngantuk saja sulit untuk berdiri tegap sehingga berdiri tegap menggambarkan penuh kekuatan saudara berita anda dulu Efesus pasal 6 kita pindah dulu ke 1 Thessalonica 5 ayat 4 sampai 6 kita lihat bagaimana tentang berdiri tegap ini 1 Thessalonica 5 ayat 4 sampai 6 1 Thessalonica 5 ayat 4 sampai 6 tetapi tetapi saudara 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 kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar sudah seringkali mungkin mendengar bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu seperti pencuri tidak diketahui oleh siapapun tiba-tiba Tuhan Yesus datang tapi verman Tuhan menjelaskan kepada kita Tuhan Yesus datang seperti pencuri itu bagi orang lain bagi orang lain yang bukan anak Tuhan bagi orang lain yang bukan kekasih Tuhan yang menjadi kekasih Tuhan atau murid Tuhan inilah ayatnya dikatakan disini pada 1 Thessalonica 5 ayat 4 tetapi kamu saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu maksudnya hari itu hari kedatangan Tuhan kembali hari itu hari saat yang kejahatan itu akan muncul hari itu dimana ada serangan musuh hari itu hari yang khusus itu dikatakan disana pada ayat 4 tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri oh tidak tidak akan tiba-tiba datang seperti pencuri kalau saudara berjaga-jaga setiap saat di rumah saudara dan pencuri akan datang untuk mencuri di rumah saudara saya rasa pencurinya batal masuk karena saya lihat bahwa saudara berjaga-jaga terus keliling jadi satpamnya di rumah saudara sendiri wah gak akan pencuri datang itu sebabnya berjaga-jaga itu penting orang-orang yang punya uang dan orang-orang yang rumahnya mewah seringkali mereka menyewa orang-orang satpam dan pelindung dan sebagainya untuk menjaga rumahnya dan itu adalah harusnya tugasnya berjaga-jaga satpam itu dibayar tidak untuk tidur harusnya berjaga-jaga saat pemilik rumah itu tidur jadi disini berjaga-jaga menggambarkan sikap yang penting sekali di akhir zaman kita berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali jangan sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kita kaget loh Tuhan Yesus kok datang aduh saya belum siap jangan kita harus berjaga-jaga harus siap kapanpun Tuhan Yesus datang kita sudah siap ingat kita ini mempelai Tuhan Yesus saudara pernah gak datang ke mempelai mempelai pria menjemput mempelai wanita mempelai wanita tanya kapan mas mas ini mau jemput saya saya akan datang seperti pencuri wah gawat ini ini mempelai pria ini misterius nih orang wanitanya mempelai wanita gak bisa tidur nungguin terus kapannya datangnya ini bunyi motor oh bukan bunyi mobil oh bukan itu tiap kali ya pasti akan diberitahu pada kita tepat jamnya gak tahu kita kapan tapi kedatangan Tuhan Yesus pasti sudah diberitahukan dan memang sudah diberitahukan bahwa saat ini juga sudah hampir tiba begitu juga kematian kematian ada orang yang tiba-tiba disergap oleh kematian tanpa dia sadar karena dia tidak berjaga-jaga tapi kalau kita berjaga-jaga setiap detik kita siap untuk dipanggil pulang oleh Tuhan kita siap berjaga-jaga untuk dipanggil pulang oleh Tuhan maka ketika kematian datang kita tidak kaget kita yang dipanggil dalam kematian tadi tidak jadi tegang tidak jadi menolak tidak jadi takut karena saya belum siap kita sudah siap sudah siap belum kalau siap saat sudah dipanggil pulang oleh Tuhan sudah jangan mengira oh saya kan masih muda itu kan ada yang lebih tua yang lebih tua duluan belum tentu loh zaman sekarang zaman sekarang yang muda juga bisa karena satu dan lain hal dipanggil pulang oleh Tuhan mana lebih baik dipanggil pulang oleh Tuhan atau stroke stroke gitu sampai gak bisa apa-apa atau dipanggil pulang oleh Tuhan dua-dua gak siap tuh Pak Andri Alhamdulillah harus siap kita harus siap kondisi-kondisi apapun juga karena kamu semua ayat 5 adalah anak-anak terang dan anak-anak siang kita itu anak-anak yang berada dalam kemampuan terang kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan kita bukan orang-orang berkualitas gelap sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain firman Tuhan ini bukan melarang saudara tidur mulai saat ini saudara membaca firman Tuhan jangan tidur mulai saat ini saudara tidak tidur saudara akan kesehatannya pasti terganggu bukan itu maksudnya tapi tidak boleh kita itu tidak berjaga-jaga tidur itu dalam arti kata tidak berjaga-jaga tidak siap sedia menghadapi peperangan yang datangnya dari setan iblis dikatakan disana tetapi berjaga-jaga dan sadar orang yang tidak berjaga-jaga itu tidak akan sadar tidak akan sadar ketika sebetulnya musuh sudah menyelinap sudah menarik busurnya busur panahnya dan akan dipanahkan panah itu seperti pistol tidak kelihatan orangnya sebeda dengan pedang atau tombak pedang atau tombak ketika mau menusuk orang orangnya mesti datang dekat kepada yang akan ditusuknya tapi kalau panah atau pistol bisa ditembak dari jarak jauh hati-hati dan ini yang berbahaya kalau kita tidak sadar itu sebabnya kita perlu sadar dalam segala situasi kita perlu sadar setan iblis itu berbahaya kita kembali ke Efesut 6 ayat 14 dikatakan disana setelah kita berdiri tegap apa yang menjadi senjata Allah selanjutnya berikat pinggangkan kebenaran ikat pinggang ikat pinggang adalah kekuatan dalam kesetiaan saudara mungkin bisa kelupaan dompet saudara saudara mungkin bisa kelupaan barang saudara tapi kalau saudara pakai ikat pinggang ikat pinggang itu tetap setia disana tidak mungkin keluar kadang-kadang kalau saudara pakai baju atau celana yang posisinya saudara duduk kantongnya dia tidak terlalu dalam kunci yang di dalam kantong saudara bisa keluar sendiri dan jatuh dan hilang tapi ikat pinggang tidak mungkin ketinggalan sorry saudara lepas ya pas makan makannya banyak sekali mulai dibuka ikat pinggang bagian depan banyak lagi ikat pinggangnya dicabut taruh di meja makan makannya masih banyak all you can eat nanti hati ikat pinggang saudara kemakan sama teman saudara ikat pinggang ini adalah gambaran kekuatan dalam kesetiaan berikat pinggangkan kebenaran ini menggambarkan kita mempunyai kekuatan karena kebenaran orang yang hidup benar itu punya kekuatan orang yang hidupnya setia dalam kebenaran itu punya kekuatan kekuatan dalam kesetiaan ayat 14 dikatakan disini berikat pinggangkan kebenaran beri tanda lagi Efesus pasal 6 kita pindah ke Yesaya 11 ayat 5 Yesaya 11 ayat 5 ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang ikat pinggang itu tetap terikat pada pinggang sudah pasti tahu orang sulit sekali mencuri ikat pinggang mencuri dompet mungkin masih gampang di bis penuh bis kota yang penuh pada dompet bisa hilang tapi tidak mungkin ikat pinggang pinggang hilang merosot cerana kita tidak mungkin tiba-tiba kenapa longgar di bisnya kenapa longgar ikat pinggangnya hilang dicuri orang itu berita yang jarang sekali berita yang jarang kalau saudara lapor polisi juga polisi tidak percaya pasti saudara lupa pakai ikat pinggang Yesaya 11 ayat 5 mengatakan ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan kebenaran dan kesetiaan ini ya seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang itu ikat pinggang dan saudara tahu dikatakan tadi kekuatan dalam hal yang benar kebenaran ini adalah satu yang luar biasa kalau saudara lihat kuli-kuli di pelabuhan atau di toko-toko grosir beras dan sebagainya selalu mereka memakai ikat pinggang atau diikat pinggangnya kenapa ini kekuatannya ketika mengangkat beras yang berat kekuatannya adalah kekuatan pinggang yang terikat kalau pinggangnya ngambai gitu kedodoran dia gak kuat dia repot sama ngambainya itu tapi ini ikat pinggang memberi dia kekuatan jadi ada kekuatan di sana ketika kita berikat pinggangkan kebenaran yang berikutnya adalah pada ayat 14 juga dikatakan berbaju sirahkan Efesos 6 ayat 14 berbaju sirahkan keadilan baju sirah itu adalah baju perang baju perang yang melindungi orang ketika maju perang orang itu perlu dilindungi dengan baju sirah baju perang karena apa karena dia tahu bahwa tubuhnya ini akan mempan dibacok mempan kena pedang dan mempan kena panah sehingga dia harus berbaju sirahkan memakai baju sirah ketika perang disini berbaju sirahkan keadilan apa ini Yesaya 59 ayat 17 Yesaya 59 ayat 17 ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah ini berbicara tentang siapa ini berbicara tentang Tuhan ini berbicara tentang pakaian perang Tuhan jadi kalau kita bicara disini dikatakan pada ayat 17 Yesaya 59 Tuhan itu mengenakan keadilan sebagai baju sirah maka sesungguhnya ketika kita disuruh berbaju sirahkan keadilan kita itu sedang disuruh untuk memakai baju perangnya Tuhan memakai pakaian perangnya Tuhan yaitu apa kita dilindungi karena sikap yang adil ingat sikap yang tidak adil dalam arti kata tidak benar itu akan membuat celah bagi setan iblis untuk menyerang kita ingat setan iblis itu pandainya luar biasa sehingga akan menjatuhkan ketika kita berada dalam kondisi yang tidak adil sehingga disini dikatakan bahwa ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dalam New International Version dikatakan sebagai righteousness hal yang benar yang ditampilkan righteousness kebenaran itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita kalau kita tidak benar dalam hidup kita pasti setan iblis dengan mudah akan menyerang dan menjatuhkan kita berikutnya dikatakan pada ayat 15 dari Efesus pasal 6 kalau saudara kembali membaca Efesus pasal 6 disana apalagi yang menjadi pakaian perang yang Tuhan berikan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera jadi kasut berkasutkan dipakai istilah kasut karena pada zaman itu memang orang itu hanya memakai alas kaki yang diikat-ikat itu sehingga dikatakan sebagai kasut ketika mereka berperang kasut ini gambaran tentang dasar tindakan dasar tindakan sehari-hari dasar hidup sehari-hari ketika melangkah bertindak itu dasar tindakannya dasarnya itu kasut itu adalah dasar langkah adalah dasar tindakan kehidupan sehari-hari apa dasarnya kerelaan untuk memberitakan injil ternyata ketika kita di dalam hati ikhlas rela ini ikhlas rela memberitakan injil ikhlas untuk menyampaikan berita injil disitu sebetulnya kita dilindungi oleh kuasa pakaian perlengkapan perang yang datangnya dari Tuhan kenapa karena sesungguhnya iblis itu akan berhenti menyerang kita mundur menyerang kita ketika mendengarkan bahwa kita berbicara soal injil injil itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang lahir Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib Tuhan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga Tuhan Yesus yang naik ke surga dan Tuhan Yesus yang akan datang kembali di akhir jaman ada lima pokok injil disini lima pokok injil ini kalau kita beritakan kita sampaikan iblis pasti mundur apa sebabnya karena itu kekuatan yang mengalahkan iblis kita baca dulu Yesaya 52 ayat 7 Yesaya 52 ayat 7 betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita keselamatan dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja dikatakan disini betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita berita apa yang saudara sampaikan berita apa yang saudara sampaikan melalui whatsapp saudara berita apa yang saudara sampaikan melalui koneksi-koneksi sosial saudara ataupun hubungan sosial saudara dengan yang lain apa yang saudara sampaikan apakah berita ini adalah berita damai apakah itu memberitakan kabar baik kabar baik adalah orang yang putus asa mendapatkan pertolongan Tuhan orang yang tidak ada jalan keluar diberi jalan keluar oleh Tuhan berita Injil menyampaikan berita baik untuk memberitakan kepada orang-orang yang berada di dalam keterkurungan karena kuasa gelap sehingga ketika kita menyampaikan berita Injil kita sendiri mau tidak mau malu kalau ternyata kita tidak hidup dalam berita Injil itu kita menyampaikan tentang Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup seseorang tapi kita malu kalau kita sendiri tidak diubahkan oleh Tuhan sehingga dengan cara seperti ini ketika kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil maka sesungguhnya pada saat itu bukan saja orang yang menerima berita itu gembira seperti dikatakan disini pada Isaiah 52 ayat 7 tetapi kita pun mendapat diri pun akan merasa malu kalau saudara ternyata tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan ada koreksi sehingga tidak mungkin kita berbuat dosa sambil berbuat kebenaran tidak mungkin kita tidak mungkin berbuat kesalahan sambil berbuat kebenaran ketika kita melakukan kebenaran pasti kita tidak mungkin melakukan dosa itu sebabnya ketika kita melakukan pemberitahan Injil kita sendiri dijaga oleh Tuhan untuk tidak melakukan hal yang melemahkan kita betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja tidak mungkin kita mengagungkan Allah sambil menghina Allah melalui dosa kita jadi tidak mungkin hal ini bertentangan itu sebabnya ketika kita melakukan pemberitaan Injil mengagungkan Allah dengan kasihnya yang luar biasa Yohanes 3 ayat 16 tidak mungkin kita sambil menghinakan Allah ini yang dimaksudkan di sini sehingga perlengkapan senjata Allah itu terwujud dalam hidup kita karena kita memang menyampaikan berita Injil berikutnya dikatakan pada ayat 16 dari Efesos 6 tadi dalam segala keadaan dikatakan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat ini yang paling berbahaya memang panah itu senjata berbahaya sekali di dalam peperangan bukan pedang atau tombak pedang atau tombak orangnya kelihatan tapi kalau panah itu orangnya sembunyi entah dimana tiba-tiba panahnya datang apalagi ini panah api panah api seringkali panah yang ujungnya sengaja dibakar nyala api lalu ditembakkan jadi memang berbahaya orang tadi bukan cuma kena tusuk panah tapi orang tadi terbakar oleh api kita perlu perisai iman perisai ini apa perisai ini pelindung sama seperti tadi baju sirah baju sirah pelindung bukan senjata perang untuk menyerang bukan tapi untuk melindungi begitu juga iman iman itu perisai perisai yang melindungi kita untuk memadamkan semua panah api panah api itu adalah serangan tersembunyi yang berbahaya dari kuasa iblis kadang-kadang kita tidak tahu dimana iblis berada dimana iblis itu memanah kita panahnya panah seperti apa apa yang dituju kepala kita leher kita dada kita apa yang menjadi sasaran kita tidak pernah tahu tapi kalau kita dengan perisai iman maka perisai iman itu akan menggagalkan panah api bandingkan coba dengan 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah saudara dan saya adalah orang-orang yang lahir dua kali kita tuh lahir dua kali pertama lahir dari ibu kita anaknya papa dan mama kita itu sebabnya wajah saudara tidak mirip wajah tetangga wajah saudara mirip wajah papa atau mama saudara saudara adalah anak orang tua saudara lahir dari ibu saudara tapi yang kedua kita tuh lahir dari Allah kita tuh lahir baru dari Allah dikatakan disini sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia tidak ada alternatif lain jadi yang lahir dari Allah saudara dan saya lahir dari Allah mengalami kelahiran baru oleh Tuhan Yesus Kristus kita itu pasti bisa mengalahkan dunia dengan segala intriknya dengan segala tipu muslihatnya dengan segala serangannya apapun juga bentuknya kita bisa mengalahkan dunia dan inilah dikatakan kemenangan yang mengalahkan dunia inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita jadi ketika saudara beriman saudara tuh sudah menang walaupun belum berperang ketika saudara beriman asal beriman saja saudara sudah menang melawan pertarungan walaupun saudara belum bertarung Daud itu melawan Goliat sudah menang ketika Daud itu maju berperang maju nih Daud maju berperang itu Daud sudah menang Bukan cuma ketika Goliath berhasil jatuh dan Goliath dipenggal oleh Daud oleh pedangnya Goliath sendiri, itu sih sudah lebih lanjut. Kemenangan Daud itu diawali dengan apa? Ketika Daud maju berperang melawan Goliath. Karena apa? Dia punya iman. Kekalahan Saul, Raja Saul, dan kekalahan bangsa Israel, tentara Israel pada waktu itu terhadap tantangan Goliath adalah ketika mereka tidak punya iman. Mereka sembunyi di kemah-kemah mereka dengan ketakutan atas semua tantangan Goliath selama 40 hari. Itu adalah gambaran kekalahan orang tidak beriman dan kemenangan Daud yang hanya beberapa jam yang lalu, beberapa menit mungkin yang lalu, baru datang ke medan perang. Dan dia langsung maju. Itu adalah kemenangan iman. Sehingga di sini dikatakan yang mengalahkan dunia iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, ayat 5, bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, iman inilah yang dimaksudkan. Ada banyak orang merasa dirinya beriman, punya iman. Tapi iman kepada siapa? Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, maka kita ini mempunyai iman yang bisa mengalahkan dunia. Sehingga ketika panah berapi itu sudah dipanahkan dan gagal karena kena pada perisai iman kita, tidak berhasil menembus tubuh kita, maka sesungguhnya saat itu kita sudah menang melawan si jahat. Kita sudah mengalahkan si jahat. Orang yang sudah manah pakai panah api, dia tidak lagi sempat untuk mencabutnya lagi panah yang lain sebelum orang itu sempat mencabut, memanah kembali. Kita sudah datang dan menghajar orang itu. Itulah panah api. Berikutnya pada ayat 17 dari Efesos pasal 6. Dikatakan di sana, dan terimalah ketopong keselamatan. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong, ketopong ini helm. Helm pelindung ini juga. Helmnya bukan seperti helm-helm sepeda motor, helm sepeda motor. Kadang-kadang helm yang jelek, yang gak tau yang SII ya mungkin lebih bagus ya. Helm yang jelek jatuh, helmnya pecah, kepala juga ikut pecah. Atau helmnya menggelinding, lepas karena tidak diikat, kepalanya pecah. Helmnya utuh bisa dijual lagi. Itu ketopong. Ketopong ini pelindung keselamatan dikatakan di sini. Ketopong ini adalah termasuk perlengkapan senjata Tuhan. Seperti tadi yang sudah kita baca pada Yisaya 59 ayat 17 di sana. Ketika saudara tadi membaca Yisaya 59 ayat 17 dikatakan bahwa Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Jadi ketopong keselamatan ini, ini juga merupakan baju perangnya Tuhan, pakaiannya Tuhan. Ini merupakan pelindung yang Tuhan berikan. Coba kita buka 1 Thessalonica 5 ayat 8 dan 9. 1 Thessalonica 5 ayat 8 dan 9 Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang memakai ketopong, pelindung, helm, keselamatan, orang ini memang ditentukan untuk diselamatkan. Dikatakan tadi pada ayat yang sudah kita baca, 1 Thessalonica 5 ayat 9, dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebetulnya Tuhan di pihak kita ketika kita berperang melawan iblis. Karena Tuhan mau supaya kita menang, Tuhan mau supaya kita pada akhirnya, dikatakan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Kita tetap siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali sebagai orang yang menang, mengatasi serangan setan iblis. Sekali lagi, serangan setan iblis bisa dari luar, bisa juga dari dalam diri kita sendiri. Pikiran kita yang sawah dipakai sama iblis. Hati kita yang keliru, perasaannya kita keliru, dipakai sama iblis. Dan seringkali ini yang membuat kita ini dipakai oleh iblis. Saudara, kalau kena hati yang galau saja istilah anak-anak sekarang galau, itu bisa menghuleng seharian. Tidak kerja apa-apa, kok tidak dapat ide apa-apa, tidak diam, bengong saja. Karena menghuleng tentang sesuatu hal, tentang mikirkan sesuatu. Ini apa nih? Padahal yang dipikirkan ini sia-sia. Sesuatu yang tidak perlu. Hatinya galau, resah gitu. Aduh, rasanya kok enggak enak dan sebagainya. Saya sarankan kalau saudara berhadapan dengan situasi itu, cepat saudara doa, Tuhan saya tidak mau punya situasi hati seperti ini. Waktu berjalan terus ini Tuhan. Waktu berjalan terus. Detik demi detik berjalan terus dan berjalan dengan sia-sia karena saya hatinya lagi galau dan saya tidak bisa berbuat apa-apa nih Tuhan. Kita kembali ke Ephesus 6. Ephesus 6 dikatakan di sana pada ayat 17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Rohnya ini huruf besar sekarang. Ini pedang. Pedang itu bukan untuk pelindung saja. Pedang bisa untuk menangkis serangan. Tapi pedang ini untuk menusuk, untuk melawan, untuk membunuh, untuk memadamkan, untuk mengatasi, mengalahkan musuh. Pedang roh apa itu? Yaitu firman Allah. Pedang senjata untuk mengalahkan, untuk berperang dan firman Allah itulah senjata kita. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu sebabnya ketika kita menerima firman Tuhan, firman Tuhan itu bisa memisahkan jiwa dan roh kita. Roh kita mengatakan, mendapatkan firman Tuhan yang benar. Tapi jiwa kita bergejolak, mengharapkan, menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga memisahkan antara jiwa kita dan roh kita. Sekarang tinggal kita memilih, mana yang mau kita ikuti. Apakah kita mau mengikuti hawa nafsu kita, keinginan jiwa kita, keinginan yang ada di dalam jiwa kita, atau kesadaran roh kita yang mau kita ikuti. Yaitu kesadaran tentang firman Allah. Firman Allah sudah melarang kita. Apakah kita masih terus mau jalankan? Apakah kita mau memaksakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan? Firman Allah sudah mengajak kita, memanggil kita. Apakah kita tetap menolak? Apakah kita tetap tidak peduli dengan panggilan Tuhan? Apa sesungguhnya yang menjadi hal yang akan kita ikuti? Firman Allah itu mengalahkan pertarungan yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang pertarungan yang berat itu bukan di luar, tapi pertarungan yang ada di dalam hati kita. Tinggal kita ini berpihak pada siapa nih? Berpihak pada setan atau berpihak pada Tuhan? Kalau kita berpihak pada Tuhan, kita pasti mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dan jalan Tuhan dalam hidup kita. Tidak mau mengikuti akan apa yang menjadi bisikan setan. Kembali pada Ephesus 6. Ephesus 6 kita baca bagian yang terakhir di sana. Dikatakan pada Ephesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Dalam segala doa dan permohonan. Alat perang yang berikutnya adalah alat perang yang luar biasa yaitu doa. Doa adalah komunikasi dengan sang panglima perang. Panglima perang kita adalah Allah. Panglima perang kita ada di surga. Kita berkomunikasi dengan panglima perang kita dalam doa. Saudara bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan saudara. Apa yang menjadi kelemahan saudara. Dan dikatakan di sana doa dan permohonan. Ini yang sangat kita butuhkan. Kita jangan maju berperang sendirian tanpa komunikasi dengan sang jenderal perang kita, panglima perang kita di surga. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Berdoa itu seringkali kalah oleh apa? Oleh rasa jemuh kita. Jemuh rasanya karena kita berdoa, berdoa hal yang sama, hal yang sama. Kok tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan sedang menjawab berdasarkan waktu Tuhan. Tuhan sudah menyuruh kita untuk menunggu kita. Itu sebabnya belum dijawab sampai sekarang. Sehingga kita perlu untuk senantiasa bersandar pada doa kita. Dan tidak jemuh-jemuh berdoa. Hati-hati. Kejemuhan dalam berdoa itu kadang-kadang menjadi serangan iblis. Iblis menyerang kita melalui rasa jemuh dalam berdoa. Kalau saudara merasa jemuh dalam berdoa, mulai hari ini saudara perbarui doa saudara. Roma 12 ayat 12. Ini mudah diingat. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu kunci yang luar biasa yang diberikan ini. Roma 12 ayat 12 sangat mudah. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kita berharap, jangan ngomel, jangan leluh, jangan marah, apalagi marah kepada Tuhan. Tapi bersukacita. Ketika kita berharap dengan bersukacita, maka kita tidak merasa lama menunggu pengharapan itu. Lalu kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah, persoalan, ketika mengalami sakit-penyakit, dikatakan sini kesesakan, dikatakan kuncinya adalah bersabar. Kalau kita tidak bersabar, setan iblis mendorong hati kita untuk berontak, untuk melawan semua ini. Padahal ini tinggal selangkah lagi, dan semuanya akan menjadi baik, lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Bukan doanya yang ditekankan di sana, tapi bertekunlah. Bertekun di dalam doa. Kita perlu bertekun dalam doa. Jangan pernah bosan di dalam doa. Jangan pernah sudah rasanya berhenti berdoa. Saudara sedang doakan apa saat ini? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab. Dan biarlah Tuhan menjawab pada waktunya. Inilah pakaian perang yang harus kita gunakan, supaya kita menang berperang. Allah kita adalah Allah yang mengajari kita berperang. Puji Tuhan. Amin. Bapak di dalam surga, terima kasih karena kami mempunyai Bapak yang begitu baik, yang selalu peduli akan anak-anaknya. Kami adalah orang-orang yang lemah, tidak berdaya, seringkali kami tidak sadar, menjadi incaran kuasa kegelapan dalam hidup kami sehari-hari. Tapi Bapak di dalam surga, pagi hari ini firman-Mu sudah memperlengkapi kami dengan senjata perlengkapan, senjata perang Allah. Dan kami mau Tuhan menggunakan senjata perang Allah ini dalam hidup kami sehari-hari. Karena setiap hari yang kami masuki dalam dunia ini, selama kami hidup di dunia ini, pasti menjadi hari, tempat, di mana setan iblis mengincar kami, untuk menjatuhkan kami, untuk menghancurkan hidup kami, untuk merusakkan hubungan kami dengan yang lain, untuk memecah belah kami. Tuhan, Bapak ilham surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu berlaku atas kehidupan kami Tuhan, dari saat ini sampai selamanya. Karena kami adalah anak-anak yang dilahirkan oleh Allah. Di dalam kuasa Allah kami berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan akan segala pasalah dan persoalan, yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu ini Tuhan, oleh kami semua Tuhan. Kami percaya, kami pasti akan berhasil menang, karena kuasa Allah tidak membiarkan kami kalah. Kami adalah orang-orang yang menang, karena kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk.